Jangan pada sotoy Jangan pada sotoy Kalau mau sotoy Mending kita Bersama-sama Sober Ini versi sober males Versi hang loose Versi blue soles males ini Halo selamat pagi semua Udaranya hari ini is very hot gitu ya Seasih mati lagi Tapi tetap semangat Kita hari ini akan mengulik lagi Tema-tema yang tentunya yang positif ya Yang bisa menginspirasi buat teman-teman Kita hari ini kira-kira Enaknya bahasa apa nih mas? Bahasa negatif tapi kita omongin jadi positif Negatif diomongin jadi positif Apa itu? Ini yang lagi ribut malu banyak teroris kan sekarang Banyak teroris Kayaknya bahasanya serem banget Semenjak 2000 ya Bom di kedutaan Filipina Pertama tuh bukan Yang Bali ya 2000 ya? Enggak itu dulu Baru berlanjut-perlanjut Berlanjut sampai kasus Terakhir ini kan Pak Wiranto Terorisme Menurut ini KBBI Kamus besar bahasa Indonesia ini Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan Dalam usaha mencapai tujuan Ini terutama tujuannya politik pasti gitu ya Kalau menurut versi konversinya PBB tahun 1937 Terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan Yang ditujukan langsung kepada negara Dan dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu Atau kelompok dan masyarakat luas Berarti tujuannya sebenernya apa ini kalau ngomong teror Maksain kehendak tetap itu Mereka nggak mau berdemokrasi Atau mereka kecil berdemokrasi kalah pasti kalah Biasanya memaksakan kehendaknya dengan cara terorisme Dengan harapan orang takut kan Menunjukkan sesuatu powernya dia gitu Kalau orang takut kan orang-orang Di brainwash Di brainwash untuk mengingatkan apa kata mereka Sebenernya kan? Maunya begitu kan Maunya gitu Nah kalau ngomongin terorisme gitu mas ya Sebenernya kan aku kayak kenal itu Belum lama lah ya Kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahunan terakhir gitu ya Seinget gua awalnya tahun 2000 itu kan 2000 itu aku paling yang inget itu yang Bom Bali Kedutaan Filipina Ya itu 2003 2003 ya 2003 ya Nyiptain lagunya Pak Amrozigiting Amrozigiting Kenapa Amrozigiting Orang normal malah mau sih menghancurkan lah Ini apalagi sampai membunuh ratusan orang Hampir dua ratusan ya Pak Titi ya Kebanyakan dari Australia gitu ya Ya seluruh dunia Ada Eropa, Amerika, Australia, Indonesia, Asia semua Jadi korban disitu Kalau bukan orang sakit kan gak mungkin berani melakukan atau mau melakukan Mau melakukan itu Kalau orang itu udah pasti gak normal Alasan apapun juga gak bisa dibenarin Nah kalau ngomongin bentuk Apalagi alasan agama kan Kebanyakan Itu biasanya Kayak apa ya Jadi tamengnya Bukan kan Ini saya sama Mas Bim Bim ini Keyakinannya berbeda gitu ya Iya Saya Katolik Mas Bim Bim Islam gitu ya Tapi Tuhannya sama kan Tuhannya sama ya Sebenarnya di Islam pun gak ada kan Boleh menyerang atau ibaratnya melukai orang lain atau menyakit sesama Agamaku, agamamu ya Itu beda Tapi kita Kalau di Islam selama kita tidak dijajah sama agama lain Apalagi di dalam keadaan merdeka Kita wajib saling menghormati Saling menghormati Malah kita harus memfasilitasi agama lain Karena ini Islam kan terbesar ya di Indonesia Ya betul Justru karena kita terbesar harus Menghormati dan memfasilitasi agama lain Untuk beribadah di lingkungan kita Iya lah Jadi pembenderan agama Sebenarnya salah gitu ya Kalau kita ngomong sih sebenarnya itu banyak piaraan politik juga Maksudnya dengan cara agama Dengan cara kelompok Dengan cara Kalau menurut gue ya Ini pandangan sotay loh Hati-hati loh Ini pandangan sotay Ini mereka dibiarkan bebas Kalau dalam keadaan santai dibendam Tapi kalau dibutuhkan dilepas gitu loh Ada ya peliharaan gitu ya? Ada bang Ada Kan gitu tadi Sebagian besar politik kan Nah kalau ngomongin bentuk-bentuk teror gitu kan Banyak kan jadi orang ya itu Meladakan bom bunuh diri Terus penculikan penyanderaan Terus kemudian sabotase Ancaman Lebih respect kalau berjuang lu masuk hutan gitu kan Hadap-hadapan gitu Hadap-hadapan Dibanding dari belakang tiba-tiba nusuk Dari belakang tiba-tiba ngebom itu Chicken banget gitu Kurun waktu 15 tahun terakhir itu Menurut gue Kok perkembangannya agak mengerikan gitu ya Kalau yang teror-teror tadi kita bom udah berapa kali Dari yang bom Bali Jakarta aja berapa kali gitu ya? Tiga kali ya? Tiga empat kali malah mungkin ya Tiga empat kali Sampai Dulu yang bom keberapa yang bikin lagu Jakarta meledak lagi? Married pertama Married pertama ya Habis itu yang Depan kedubas Australia Terus Tamrin Yang heboh banget itu Ternyata teror-teror mereka gak cuman Bom aja gitu ya Kayak terakhir Kemarin yang Mengko Polukam Pak Wiranta ya Ditusuk itu termasuk teror itu ya? Iya lah itu teror Bukan hanya terjadi di Indonesia gitu ya? Di Arab Di Suria Di Irlandia aja Untuk kemerdekaan Prancis? Iya Untuk memerdekakan diri tapi Gak bisa berdemokrasi secara senjata Gak kuat ya Terorisme juga diambil lah Wah Ini kopi nih Itu udah habis loh Punya Mas Bimi Selamat kabar Mbak ya Selamat tak bersua gitu Selamat tak bersua Intinya kan teror tadi tujuannya buat menakut-nakuti gitu ya Pengen nunjuk gugi Bahwa gue ada Gue Bisa Apa Menakut-nakuti negara Atau masyarakat gitu Terus kalo kita takut Mereka malah bangga kan? Karena nakut-nakutin kita Kalo kita takut Kan berarti mereka berhasil Kalo aku ngeliat kok semakin pertumbuhannya itu mengerikan gitu ya Entah itu sengaja dibiarkan atau dipupuk Karena takutnya ini Tapi sebenernya sih pendidikan sama wawasan sama ekonomi juga sih Pengaruh itu ya? Iya lah Selama reformasi ini pendidikan kita masih kurang Akhirnya ditiupin apapun juga gampang Dimakan Itu tentang teror gitu Wah kita info-info apa ini yang positif yang menyejukkan Nah ini Apa nih sekarang? Ada ini mas Desa anak desa lagi kan? Anak desa Ini ada namanya petani hidroganik Apa tuh? Kan kalo biasanya kan orang hidroponik gitu ya Iya ini Yang ini air Nah ini hidroganik ini jadi tetep nanamnya di air tapi secara organik Adanya di desa Kanigoro Kabupaten Malang Jadi orang kan biasanya kalo ngomongin nanam padi di sawah kan? Mereka ga perlu punya sawah Tapi di? Jadi ini diatasnya itu dibikin kayak hidroponik gitu Kolam Nanamnya di air Terus kemudian di bawahnya itu dikasih ikan Oke Jadi istilahnya apa ya? Kayak tumpang sari gitu ya? Kalo ngomongin tanaman gitu Nah ini jadi kalo dari padinya sendiri ternyata ini malah lebih banyak Buahnya lebih banyak Daripada Hasilnya daripada yang konvensionalnya di tanah gitu Terus kemudian selain panen padi itu tadi Ya di bawahnya ada ikan kan? Jadi paling tidak selama sebelum panen bisa menghidupi juga dari ikannya Nah ini ngomongin kalo teknologi panen sekarang Kayaknya semakin kesini semakin canggih Terus kemudian ya itu tadi ya dengan teknologi semakin maju Masih banyak juga kan? Betul Impiannya pak tani itu bisa jadinya apa tuh? Berarti ga 103 tahun lagi dong Kelamaan 10 tahun lagi 10 tahun lagi Amin Mungkin apa ga itu? Iya mungkin Mungkin Bukan ga mungkin tapi mungkin gitu Kalo ngomongin petani contohnya di China gitu ya Itu nyemprot padinya udah paling kayak helikopter loh mas Oh iya 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 Kalo di Belanda Orang kaya tuh tau siapa? Apa? Petani Petani Australia juga Australia petanak atau petani yang kaya Makanya asal ilmu informasi kita pergunakan dengan positif ya hasilnya gini kan Ga usah takut-takut atau gengsi Lo kuliah dimana? Pertanian mau jadi apa lo? Di Youtube kan banyak tuh informasi segala macem ilmu Buat pertanian lah mas Makanya jangan nontonin Apa? Porno ngeradikal lo Di internet Zaman SMA itu Kalo kuliah udah engga lah Buat temen-temen yang pengen menggeluti pertanian atau pertanakan Kayaknya sesuatu yang menjanjikan gitu mas ya Iya Anak-anak muda ini mas Kalo mereka pengennya kerja di kantoran semua Atau kerja di pabrik Berarti ga ada yang jadi petani? Makan apa kita? Import Tapi udah banyak kan profesional dari kota Pensiun dini Uangnya Uangnya dibawa ke desa dia ngebangun komunitas pertanian Dan banyak yang berhasil kok Di Depok juga ada kan Minggu kemarin juga saya abis dari Depok Oh iya Ke vlog buat petani hidroponik Oke Ini emang menjanjikan Karena dalam sebulan Dia mampu menghasilkan sekitar 30 juta Mungkin jauh lebih bisa dari manajer di Jakarta gitu Gue juga mau lah jadi petani sama peternak berbasi Sudah Oke Nanti jadi petani tetep apa Pakai jas warna oran gitu Terus jalan-jalan disawa Pematangnya loh cat orens Pakai cat orens Nah iyalah mendingan ke desa daripada Dari desa ke kota jadi teroris malah gitu kan Dari desa ke kota jadi teroris Kalo ngomongin teror itu kan Apa nakut-nakutin gitu ya Biasanya yang paling takut itu Cewek Perempuan biasanya yang paling takut duluan Wah ini anakku dimana suamiku dimana gitu Atau kita yang juga khawatir gitu Ini Mbak Yayah ini pernah gak diteror ini? Aku diteror Teroris loh ya Bukan diteror mantan Kalo aku diteror di DM instagram ku mah serem banget minta-minta nomor ku Itu bukan teroris Itu teror Tapi ngomongin instagram, sosial media itu juga loh Apa tuh Banyak orang akhirnya komen di sosial media Seakan malah mereka mendukung terorisme gitu Mendukung terorisme? Iyalah Dengan bilang bohong Dengan bilang Oh ini hoax gitu ya Hoax Aku ingat banget Berarti kan membenarkan Walaupun gara-gara apapun juga Kalo orang melakukan kekerasan Kita gak benarin gitu kan Tapi banyak orang yang membenarkan itu gitu Dengan alasan bahwa Ini lebih berat, ini lebih kasar, ini lebih bahaya gitu Ini yang kalo fenomena terakhir gitu mas ya Terkait dengan penusukan Pak Wiranto gitu ya Walaupun aku sendiri gak tau bahwa itu bener apa engga Tapi ya setau ku kalo kita liat tayangan di video ya ditusuk beneran gitu Iyalah Tapi beritanya justru malah wah main sinetron, main drama Bukan beritanya itu dia yang komen banyak orang seperti itu Malah banyak yang share yang kasih analisa-analisa Dan meneriakan sesuatu gitu Dan semua orang menengok Beda kalo kita masuk ke forum Liat juga engga gitu ya Membicarakan masalah konspirasi Itu masih beda ya Tapi itu apapun alasannya, apapun latar belakangnya Bukan manusia yang beradab Kalo ngomong beradab Kita harus saling menghargai sesama gitu ya Oh iya dong Bukan malah saling bunuh Iya iyalah Jadi terorisme itu harus kita lawan ya Iya dong Harus kita lawan Dari dulu selain lewat lagu-lagu selalu anti terorisme Anti terorisme Harus kita bantai Oke Thank you buat temen-temen yang udah menyaksikan Sober Kita ketemu lagi di minggu depan Setiap Senin Setiap Senin jam 12 ya Dengan konten-konten yang positif yang lebih seru lagi ya Atau kalo temen-temen ada info boleh ga mas ini komen di kita Yang harus kita ulas Ide info boleh Ide info yang mau diulas apa gitu ya Kalo ide kebanyakan peringinnya pasti aku tau apa Apa tuh? KPK Oke Masih jadi topik hangat gitu Next kita ulas lagi gitu ya Boleh Oke temen-temen yang belum subscribe Silahkan subscribe Dimana mas? Di Planet Potlot Pokoknya kita semua harus komit Lawan terorisme Sekarang BOOM! 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 BOOM!